Tanduk tujuh Ya Hanya Di tetangga kita Sebelah itu Yang apa ya Yang menyimpulkan Tuhannya itu Dengan binatang Anak domba Anak domba Iya anak domba Yang lain gak ada Agama-agama Abrahamaik Itu gak ada Yang menggambarkan Sosok Tuhannya dengan sosok binatang Itu gak ada Di Yahudi ada gak Gak tau bang Di Yahudi gak ada Di Islam ada gak Juga gak ada Artinya yang satu itu Ya memang nyeleneh Khusus yang satu itu Ya memang nyeleneh Berbeda dengan Si sulung dan si bungsu Siapa bungsu bang Kalau dulu Israel Ya si bungsu ini kan kita Oh Kita yang terakhir kan Rasulullah kan yang terakhir Nah Ada pun Petunjuk-petunjuknya Itu sudah diberikan Sudah diberikan Pada Nabiullah Adam Alayhi salam Kan gitu Oke Yang tengah ini Yang beda memang Kalau yang Si sulung Sama si bungsu ini Saya tidak mengatakan Sama tapi mirip Tuhannya tak bisa Dilihat Tuhannya tak pernah Mati Tuhannya tak pernah Berpura-pura Jadi manusia Tuhannya tak pernah Tidur di perahu Tuhannya tak pernah Ditelanjangi Di kayu salib Gitu kan Makan ikan goreng Nah Makan ikan goreng Pura-pura Makan ikan goreng Makan durian Ya Gak ada Makan durian Preming ini Karena Gak ada Masa disana Masa disana Ada durian Gak ada durian Disana Ustadz Aduh Belajar Preming ini nanti-nanti kalau misalnya ada kisah-kisah seperti itu nanti bakalan dibuatin lagu itu ini yang nana-nana tidak berubah itu ya Bang lagunya Oh iya itu menurut saya yang kurang itu Bang selalu Yesus tidak berubah tak berubah tak berubah itu menurut saya kurang tepat karena sejatinya eh Tuhan Bapak tidak berubah tak berubah tak benar kalau Tuhan Bapak tak berubah mungkin iya tapi kalau Tuhan Yesus gimana mau dibilang tak berubah awalnya dia tidak ada lalu kemudian diadakan dibentuk dikandung di dalam rahim Bunda Maria selama sembilan bulan bagaimana bisa dia dibilang tidak berubah yang awalnya tidak ada diadakan yang awalnya kecil iya kan di dalam rahim membesar-membesar-membesar lalu dilahirkan ya kan wuih 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 nangis misalnya nangis kan lalu belajar belajar apa belajar melangkah lalu belajar berjalan belajar berlari gitu itu kan berubah of God kak rastu takat Ah Mas Aliubiko ya orang sedang mengiklal kan memang harus seperti itu Abu ya eh Ustadz Mamba karena memang harus rinci gitu harus rinci eh apa ya kalau khutbah tanpa perpuluhan tanpa persembahan kasih itu memang harus betul-betul mengedukasi step-by-step ya kalau kalau kita dipesan tren itu seperti sifir lah kan harus satu-satu kan gitu harus satu-satu mengajari mengajari apa ya mengajari orang yang sudah berkumis berjenggot tapi anaknya itu eh akalnya itu masih seperti anak-anak itu harus seperti itu memang Ustadz saya cuma bisanya begitu Ustadz aku jadi di tadi mau mau mengalami perubahan dari masa kecil menjadi besar berubah itu ya jadi ingat ya umpamane ono air itu ternyata tak goyur berubah berubah ikonokalani mujawir onokalani satap mukholid gitu ya terus itu berubah ada yoke Mas Aliubi dari kecil menjadi di dewasa kemudian setelah dewasa terus dijadikan sebagai junjungan itu gimana Mas Aliubi jelas ya sebetulnya kalau kita runut Ustadz Mamba Iya kan kalau kita runut dari awal lalu kemudian kita pikirkan ya dengan hati yang tenang dengan eh pikiran yang tenang tentunya harus jujur kan gitu jujur paling tidak ya kita harus jujur pada hati sendiri pada pikiran sendiri Pak pada akal budi sendiri gitu masa sih Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi ini berubah menjadi bayi di dalam rahim selama sembilan bulan misalnya masa sih Tuhan itu dilahirkan masa sih Tuhan itu bercampur dengan air ketuban selama sembilan bulan ah masa sih Tuhan itu disusui gitu ah masa sih Tuhan itu dulu belajar merangkak aduh kalau kita runut satu-satu kalau kita mau jujur kepada otak kita kepada hati kita ya jalan satu-satunya ya masuk Islam Ustadz ah banyak yang terjatuh rupanya ini lagi pada sibuk mungkin oten-oten ini mau merayain ulang tahunnya Tuhan kan udah kemarin abu ya kemarin kan udah tapi tapi dewa-dewa itu banyak yang lahir di tanggal 25 Desember Dewa Horus Dewa Atis Dion Sius terus Mitra itu lahirnya tanggal 25 Desember jadi iya jadi begini ceritanya begini abu ya orang-orang Romawi itu dulu ya sudah terbiasa merayakan perayaan Dewa Matahari tanggal 25 Desember gitu kan nah itulah kemudian yang diadopsi oleh eh pihak gereja ya oleh pihak gereja artinya pihak gereja itu mengadakan peringatan tandingan untuk dewa matahari agar supaya orang-orang di masa itu tidak pergi melakukan peringatan atau melakukan perayaan kepada dewa matahari diubahlah dibikinlah tandingan 25 Desember perayaan untuk Yesus Kristus ceritanya seperti itu sejarahnya abu ya jadi kalau ditanya apakah betul Yesus lahir tanggal 25 Desember ah itu ngarang itu karena nggak ada datanya yang ada datanya adalah 25 Desember itu ya memang kelahiran Dewa Matahari begitu abu ya terus mereka ini merayakan kelahiran Dewa Matahari apakah memang Tuhannya Dewa atau salah resepsi gimana ini ya kembali ke awal abu ya perayaan 25 Desember ini kan eh diadakan sebagai tandingan untuk menandingi perayaan Dewa Matahari tersebut gitu di disamakan sama-sama tanggal 25 Desember Kenapa disamakan karena biar orang-orang Roma Roma pada saat itu itu tidak melakukan perayaan ya tidak melakukan perayaan kepada Dewa Matahari gitu jadinya diganti gitu abu ya istilahnya diganti agar supaya tetap merayakan perayaan tapi perayaannya Yesus Kristus seperti itu kisahnya waktu Yesus lahir ada kalender Nggak udah ada nggak nggak ada di dalam Bible tidak dijelaskan Yesus itu lahir tanggalnya kapan tidak dijelaskan nggak ada yang tahu itu hari tanggal lahirnya Alenger itu mulai ada tahun eh apa itu tak Desember Desembernya lho harinya tanggalnya itu yang tidak disebutkan adapun bulannya masih terjadi perdebatan bulannya juga jadi terjadi perdebatan apalagi harinya ya kita sebagai orang Islam itu memang wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya kita terlahir sebagai seorang muslim dan muslima kita wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah Kenapa karena Tuhan kita Tuhan yang tidak tertandingi gitu Tuhan yang maha adil Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha suci maha tinggi Tuhan yang maha mengampuni maha penerima taubat maha pemberi rezeki yang maha menghidupkan Oh Masya Allah Tuhan itu Tuhan kita itu luar biasa tidak bisa dinistakan artinya tidak bisa dilemahkan dengan angan-angan atau ilusi makhluknya karena dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan laisa kamis lihi syai laisa laisa kamis lihi syai'un jadi Allah itu tidak tidak menyerupai atau tidak serupa coba kita bandingkan dengan Tuhan di tetangga kita ya kan Tuhan jadi manusia dikandung eh bercampur dengan air ketuban lalu kemudian dilahirkan disusui kemungkinan kemuka yang namanya bayi normal kan kemungkinannya seperti itu kan pasti mungkin ya eek juga mungkin diceboki kalau kalau tidak diceboki kan bau tau nggak iya kalau si bayi itu eek eek lalu tidak diceboki ya kan bau jadinya kan nggak lucu masa Tuhan bau kan lucu aku wakti komal kristen tanya gini bang bisakah Tuhan Yesus menciptakan batu yang berat yang tidak bisa diangkat bingung mereka nggak bisa jawab oh jangan kesitu kalau itu kan masih terlalu berbelit-belit kalau nanya kepada mereka itu begini benarkah Tuhan itu eh maha kuasa oh ya Tuhan saya maha kuasa gitu apakah bisa Tuhanmu menjadi tidak maha kuasa gitu aja nggak usah panjang-panjang nah disitu udah mulai lelet mereka itu hahaha jawab iya mati kutu jawab tidak mati kutu maju kena mundur kena kata warkop DKI dulu kan lanjut lanjut Assalamualaikum Kang Fahrudin Kang Fahrudin Assalamualaikum Kang Fahrudin Assalamualaikum Kang Fahrudin masya Allah ini lagi-lagi cari sumber ya dari apa yang tadi dibahas biar nanti saya videokan sumbernya tentang telah ini Masya Allah mantap Kang Fahrudin luar biasa copy copy kemarin dilanjut rata ya hujan iya hujan terus di Bandung juga dari siang sampai malam hujan dua sampai mas memang tercepit itu paling gak enak ya Mas Yoh apaan es yang kecepit ini saya tampakkan ya salah satu sumber dari pihak mereka jadi biar gak menganggap dongeng itu kan dan ini dari pihak mereka bukan dari pihak kita ya itu ada pun kami hanya menampakan saja kalau mau menyalahkan ya salahkan dari pihak kekristenan yang ada itu lebih fair ya itu sebentar saya tampakkan dulu eh 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 tulisannya bisa digeser nggak eh host biar mereka konsen nah eh 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 Sumber majalah ya dari majalah mereka internal itu dimana eh majalah mereka disini di tahun berapa kita cek tahun 2009 Desember edisi Desember 2009 tahun ke-42-415 majalah untuk nah ya jelas ya teman-teman semuanya Jadi pertanyaan pentingnya Salah satunya Apa benar ini pihak dari mereka Dengan cover seperti ini Majalnya kita lihat Nih Pendirinya siapa Penanggung jawabnya siapa ya Jelas ya Ini Pemretnya Lokasinya dimana Nih Lokasinya Jelas ya Oke ini alamat redaksi Apa isinya Yang mendukung pernyataan dari Ala Yubi Yuk kita lihat Halaman ke 28 Nih Silahkan dibaca saja Ini ya Perbedaan dengan arti Sampai Ke ini Nah Sampai sini Dari awal ini Sampai sini Baca saja Saya tampakan saja Silahkan teman-teman yang baca ya Kalau mau di screenshot Screenshot silahkan Itu kan Jelas ya Ini sumbernya Nggak ngada-ngada Nggak ngadi-ngadi ya Ini jelas teman-teman Sampai sini Silahkan dibaca saja Kalau bila proskenshot silahkan Dan ini sumbernya Oke Sudah gitu Itu aja lah Kalau mau nyanggah Ya Sanggah saja Dari pihak majalah Itu Itu kan Simple Lanjut Saya sambil ngurus ulat Cek 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 Aston dengan Emot yang ketawa Menandaskan bahwa anda itu Literasinya rendah ya Seperti itu Karena orang yang rendah literasi Hanya bisa cuap-cuap Hanya bisa kasih Emot Tapi Nggak ada Sumber tandingan Yang bisa mengalahkan Dari lawan Itu sih rata-rata sebuah pikiran Itu buku apa Kang Farhudin Itu majalah mereka Saya punya banyak majalah Buku resek Majalah Beletin mereka Saya punya Nih Nggak saya keluarkan semua Iya Itu bukan Bukan majalah Buku Tapi ya Bukan ya Segini Dari berbagai Judul-judul yang ada Termasuk dari SSE Saya punya ya SSE Saya punya segini Mayan lah Itu Itu Khusus apa tadi itu Khusus tentang Masalah majalah Natal sih Edisi Desember 2009 Itu Iya Saya turun dulu ya Ada yang mau nelfon Turun dulu Mau kemana Kang Faru Ini Konsumen Konsumen nelfon Konsumen Konsumen nelfon Ya Lanjut Lanjut Waalaikumsalam Bang B 6444 Monitor Halo Iya Halo Monitor Ini Bang B Ini Mohon maaf Dari Teman Kristen Atau Saudara Muslim Saya ini bang Saudara Muslim Bang Oh Iya Assalamualaikum Tapi ini penting Bang Iya Assalamualaikum Saya mau nanyakan Boleh Bang Oke Siapa yang bisa jawab Bang Ini ada Kangal Ayubi Silahkan Mumpung Ada Itu Christian Prans Yang Luar negeri Itu Mengutip Katanya Dimana Nabi Muhammad Itu Dalilnya Ada sunatnya Gitu Bang Bisa Mohon Dibantu Jawabannya Bang Aduh Itu Sudah Semalam Sudah Dijawab Itu Sama Kami Disini Sama Kang Mamba Juga Ya Tapi Itu Bang Yang Christian Prans Yang Asli Bang Bukan Yang KW Itu Bang Abang Baru Nyimak Komal Komal Seperti Ini Ya Sering Sih Lihat Depak 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 Di Youtube Bang Cuman Saya Tanyakan Itu Itu Udah Banyak Jawabannya Itu Bersama Gak Kecil Nggak Nggak Udah Panasin Bani Dekati B mic Dengan hand Dekati Percamp Dekati Percamp lent gani oteng yang ketik-ketik doang ini Ayo berhasil bantu bangun pencerahan iya silahkan Aduh ini kromlinik kemana ini diam saja kei monitor gay-nya disini noise tuh 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 waduh enggak beres nih kalau saya boleh terkena itu tadi saya Mio terus ya iroh aja yang jawab ya iroh silahkan Oh ya ya saya ini mewakili ya Allah kadang oteng-oteng tuh nanya padahal di kejadian itu ya full di 17 itu kalau dibaca benar-benar dibaca tuh enggak ada lagi pertanyaan mengenai sunat menyuntut karena kan disitu kan ada dua generasi jelas bahwa perjanjian kekal antara Allah Ibrahim disitu kan berarti ya ya udah dari keturunan garis ishak itu mengikuti Mila Ibrahim dari keturunan Nabi Nabi Ismail juga mengikuti Mila Ibrahim udah selesai yang jadi justru jadi pertanyaan tuh kenapa yang yang satu itu yang di tengah-tengah itu enggak sunat itu jadi pertanyaan harusnya jangan kita yang ditanyain sunat kita mengikuti Mila Ibrahim udah pasti baginda Muhammad SAW juga mengikuti nah nanti mengenai ada beberapa pendapat silahkan mau mengambil pendapat yang mana ada yang mengatakan pernah pendapat pertama bahwa usia delapan tahun beliau itu disunat sama kakeknya tapi ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa sudah sunat dari dalam rahim gitu ya pas lahir sudah tersunat dalam keadaan lahir ya Bu ya ya kemarin yang dibahas silahkan mau ngambil yang mana itu jangan repot-repot jangan kita ini tanya sunat justru yang tanya mereka kenapa enggak sunat itu yang harus ditanya benar-benar ngelai Ubi ini kiai mantap jawabannya ya Nah Ubi kiai muda kiai muda ya Masya Allah udah Ruh ya oh berarti itu udah Mila Ibrahim ya Bang iya sementara ini tak bacakan dulu mas biar sampein tambang mantap ya Masya Aspatin bismillahirrahmanirrahim wawulidah minal ambiyai maktunan khomsata asyara nabiyan telah terlahirkan dari beberapa nabi dalam kondisi di hitam terakhirkan itu sebanyak 15 Nabi Adam Nabi Adam Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa amb grateful, Nabi ya Allah Inshafullahем, Nabi Muhammad SAW wawinander wa handtisef nabi Muhammad SAW dan sal reassign yang terakhir adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW wa naduma haba durhum vago na ilah ngkol wisrap ak lors si mbak ayah bec, sampai nggak malah bingung ya itu tadi sudah diceploskan oleh saya cuma memaparkan dari redaksi Arabnya aja ya mas ya di hari ketujuh terus proses pengkhitanan itu juga ada proses pemberian nama yaitu terus sampai tadi tanya apa nah itu ini bang B di bawah dulu ya sambil mendengarkan jawabannya ya nah ini terima kasih bang B Assalamualaikum kepada engkau Muhammad ikutlah agamanya Nabi Ibrahim syariatnya Nabi Ibrahim yaitu Tauhidbillah mengisahkan Allah jadi dari dulu mulai Nabi Ibrahim dan lain-lain itu gak pernah yang nanya menduakan Tuhan tapi mengisahkan Allah terus salah satu syariatnya adalah khitan muncul pertanyaan loh orang Yahudi kan hari ke-8 bla 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 komentarnya sekarang kalau orang Yahudi ikut Milah Ibrahim maka Milah Ibrahim itu Nabi Ibrahim itu di sunat usia 80 sudah ya lanjut semuanya Tuh para oten dengerin masa gak ngerti itu pakai bahasa Indonesia loh ngomongnya Kang Mamba itu bukan pakai bahasa Arab bukan apalagi bahasa alien masa Anda tidak ngerti oten-oten di bawah kalau tidak mau naik bantu tap-tap layar ya atau di share-share ke temannya yang punya data gitu kan Bang B abu ya jangan lupa buat bang B abu ya kalau mereka tentang bertanya tentang Nabi Muhammad di sunat atau tidak jawabannya kan sudah jelas di dalam Al-Quran Milah Ibrahim ada pun hadis sudah dijelaskan oleh Ustadz Mamba nah ada pun perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah sudah dijawab oleh Kiai Muda ya kan artinya keturunan Abraham yakni Ishak maupun Ismail keturunannya ya pasti disunat gitu itu sudah pasti disunat seperti itu nah yang menjadi pertanyaan dan patut dipertanyakan untuk saudara-saudara kita yang di luar sana eh Tuhanmu disunat di hari ke-8 sementara kamu gak sunat nah kamu ikut siapa nah itu pertanyaannya kamu ikut siapa orang yang kamu anggap Tuhan saja disunat gitu orang yang dianggap Tuhan saja sunat masa orang yang merasa mengikut Tuhan tidak disunat ini kan apa ya cinta bertepuk sebelah tangan gitu Abu ya lanjut apa ini banyak yang ketik apa jangan sunat ini enggak sebenarnya mereka ini mengikuti ajaran siapa sih gak tahu ajaran Yesus atau ajaran siapa saya heran juga ini Paulus pun disunat tipu-tipu aja dia aja sunat dia orang-orang gak sunat wah mau-mau aja astagfirullah itu orang tua angkatnya tuh Yahudi tuh kalau gak sunat dilenyapkan Paulus tuh disunat dia dia meskipun dia orang Antioquia nih sebenarnya kita kasihan sama mereka mereka ini aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim oten takut disunat tuh banyak ketik gitu jangan-jangan bener ini takut disunat iya takut mereka disunat oh apalagi yang udah dewasa itu pakai kampak ya tradisi kita kan langsung gitu padahal kalau udah disunat itu kelihatan gantengnya ya beda beda kalau tidak disunat lepas lepas helm auranya kebuka eh auranya 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 langsung bersinar Pak Ustadz izin pamit Pak Ustadz semua bun itu ada teman itu mau satu teman bun udah udah ditungguin enggak siap bunda sehat selalu bunda ya sama kiai romri bang amin sama-sama Pak Ustadz semua guru-guru semua izin sehat selalu assalamualaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh oke bye Kalau kita Kalau kita mengidolakan Seseorang Hal-hal Sampai hal-hal terkecil sekalipun Akan Akan kita diri Betul enggak Ya dong Idol Sang idola Disunat Di hari ke delapan Mengikuti Yang merasa mengikuti sang idola Justru tidak disunat Dan takut disunat Nah Jangan-jangan Ini cuma mulutnya saja Yang mengikuti idola Tapi praktiknya Tidak mengikuti Iya Pen palsu ya Pen palsu itu Oh iyalah Iya Kita nih Pen sejati baru ya Ust. Alia Iya Kalau Kalau memang Pen asli itu kan Harus ditiru dong Iya kan Dia disalip Iya Harus disalip juga dong Menjual di pasar-pasar itu Usir gitu Ikuti Dola Iya Meja-meja dijungkir balikan Doh Mas Aku kok Koyok panas banget Mas Kupengku Mas Aduh Aduh Oten Di bawah Nggak ada kerjaan Bantu Tab-tab layar obarokatuh Waalaikumsalam habis-habis loncat-loncat ini enak ini keringetan semua suaranya kia ini kemana aja dipanggil-panggil oh iya 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 orang-orang ini sebenarnya kangroo di bawah ini ada oten atau tidak kangroo ada cuman ngintip-ngintip gitu kan ngintip-ngintip saat ini bah sunat sunat iya saromli bah sunat sunat hati itu gimana sunat rohani itu kena lagi itu gimana konsepnya ya hati sunat hati gimana itu padahal sunat itu sakitnya tidak seperti yang dibayangkan teman-teman yang takut sunat itu kalau cuma ceng gitu aja kok tapi setelah sakit yang ceng itu nih muatnya breng gitu kan bayangin tem ya kami di sunat tem jarumnya lapan tem tuh co-co-co-co-co tuh saya izin dulu ya mau ngirim ini nih oh ini oh apa ini hongkong kulat hongkong kulat hongkong ngirim ke konsumen apa ini gus gus baru kulat-kulat hongkong buat pakan ternak burung eee pektif daya sendiri mas budidaya sendiri tapi ini juga obat kuat untuk yang sudah bersunat ini bisa dibuat obat kuat untuk yang sudah bersunat kan ini makanya kan konsumen tadi ngelepon konsumen pengen dikirim cepatnya jadi mohon doanya buat semua biar lancar berokah ya amin 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 kalau boleh sunat dicelupin disitu cepat kering itu tiga hari kering cepat kering itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe hehehe kuai hehehe hehehe saya sama cemengan yae bu iki yae otot yae iya saya juga ini gak pake baju kok tau tau sama ya pulang hehehehe wah kebenet hati ndak mau nanya ini kenapa itu karena bahas sunat ah ripot mungkin kita akan disunat yuk kita rapat ripot gitu mungkin kan gak tau hehehe padahal gak begitu sakit kok sunat itu kok ditakutin ya tapi ada tradisi ini sir eee Romli bahwa yang udah usia yang di atas 20 itu dia pake kampak hehehe iya tidak iya kan udah alot agak ini membal bu kalau pake kampak kalau disini pake wedung wedung itu lebih besar bu kok udah takut jangan menakut-nakuti topang roh siap 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 kok pake wedung kasihan nanti iya 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 setrum aki itu kan bisa aja disetrum lu jadi lunak pake aki apa mobil yang gede itu itu pake gergaji katanya pake gergaji tambah takut tambah takut itu nanti yang dipotong bukan hanya kepalanya nanti batang-batangnya bahaya serius loh sunat itu sakit loh mengaku aku gak mau kedua kalinya kok juga mau kami satu kali di buat yang pakai samurai kan ada pertanyaan itu ya dari orang-orang nakal itu eh sakit mana melahirkan dengan sunat oh ya sakit sunat gitu bener itu apa-apa jenengan itu karena sunat itu sakitnya itu tidak mau kedua kalinya kalau orang melahirkan oh sakit melahirkan itu sampai mau mati buktinya sambian kalau sakitnya lebih para orang melahirkan kok setahun lagi kok melahirkan lagi gitu iya iya akhirnya tidak begitu sakit iya kan kan tiap tahun melahirkan itu teman-teman di bawah seram juga pakai samurai mesin potong rumput pakai kelapa iya kok tambah takut sunat aduh bahaya itu bahaya itu joh pakai kapak pakai aduh pakai samurai pakai samurai wah samurai nah ini gompel nanti bahaya samurai bahaya pakai shinsu apa pakai shinsu ini berapa liter bensinnya ini oh enggak tambah gawat ini tambah gawat iya bentar ya saudaraku ini ada tamu ini bang martin monitor pakai parut assalamualaikum assalamualaikum bang martin ini saudara muslim kristen oh kristen selamat pagi bang martin selamat pagi juga iya gimana bang martin ada yang bisa kami bantu ini ini dimana ini hos dimana ini kristen kenapa 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 akunnya diculik nanya siapa ini bang martin nanya saya hos atau mau wano pakai jasa saya jasa tukang sunat saya ini pak martin kencengin suaranya pak martin ya pak martin lutar eh martin tuk martin coba coba tes suara tentu ya ya mau apa pak mau membahas apa sunat tadi kah saya anu saya jasa tukang sunat pakai itu loh yang dari bambu itu diruncingin terus gak sakit itu bukan silet ini silet dari bambu silet gitu enak itu dipakai apa itu lho bambu itu dikecilin kan ada kalau orang bilang sini belet belet itu bambu yang silet itu cepat itu silet gitu herbal oh iya 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 itu ditombak dari jarak 3 meter itu ya iya iya 35 iya ketawa pak martin iya itu pak kayak apa lempar ini pak lempar apa namanya itu tombak terlati pak itu pak tidak boleh tiru ternyata pak martin bisa ketawa ya pak namanya sembilu sembilu kalau orang sini bilang belet sembilu itu sembilu itu sembilu gak sakit herbal ini pak martin herbal herbal ini gimana tertarik pak martin untuk mencoba tombak sunat gratis kok gratis kalau saya gratis kalau orang kristen pakai sunat oh kristen kenapa itu pak pak martin ini belum disunat ya belum belum berarti berarti ini tidak ganteng kalau tidak disunat tidak ganteng tidak ganteng masih penutup wajah itu pakai penutup wajah bahaya itu kristen tidak boleh disunat orang kristen tidak boleh disunat coba data bisa tunjukin data pak martin silahkan ya coba data datanya selesai ya jes 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 mempelajar pelajar belum ada data data waktu gimana ini kangalayubi katanya bang pengen disunat ini silahkan kalau dibantu di 21 dan kejadian 12 itu sunat 8 hari dimaksud disunat enggak itu disunat hati itu gimana itu hati disunat gimana minta penjelasan dari pak martin silahkan bapak martin bapak martin sunat di hati itu maksudnya orang harus percaya Yesus itu sunat dalam hati kalau sunat secara lahir ya begitu yang jelas jawabannya harus masuk akal kami disini manusia ya jadi jangan asal-asalan silahkan silahkan dijawab pakai apa ya sunatnya hati itu ya sunat dalam hati pakai keris pakai keris pakai keris pakai keris sunat hati itu pakai apa kan pak martin juga ketawakan memang tidak masuk logika masuk di akal logika baginda Yesus sunat di usia delapan hari kok oh itu karena katuk ada ikut waktu itu dp bapaknya ikut cara ajaran yahudi oh jadi yang dilakukan oleh baginda tidak boleh ditiru ya tradisi itu tradisi itu bukan Tuhan bukan Tuhan yang atur sendiri itu karena tradisi diri dp tidak ikut itu iya sekarang sekarang pak martin tinggal di Indonesia bukan pak martin sekarang tinggal di Indonesia tidak terus mayoritas tradisi di Indonesia ini di sunat atau tidak memang mayoritas kamu orang kisten nyanda aduh kirain naik ke atas pengen minta di sunat ini keras kiai romli kira itu suaranya bang martin kok terbata-bata ya iya memang belum enggak boleh merasa seperti tembak tadi sudah gemetar ya iya banyak kepala mati berarti sunat itu tradisi bukan syariat ya oh begitu ya itu maten ditanyain itu berarti sunat itu tradisi bukan syariat tradisi aturan-aturan dari orang-orang islam terhidup gimana gimana bang martin gak jelas suaranya rasa laki-laki makan suaranya kayak belum makan mau pelajari saya suka mempelajari yang telah digidong laki-laki kan harus gagal mungkin kalau sudah disunat bang martin suaranya kelihatan jelas mungkin iya yang juga terbuka hijabnya terbuka hijab bang martin kan itu kan kalau gak disunat kan ada sisa bahan bakarnya itu untuk cunatnya berapa hari sekali pak martin membuangnya itu ketahu pak martin ditanya ya gak apa-apa kan kita kita kan sudah tidak udah apa masa-masa itu sudah hilang kalau kita pak pak martin jadi kita mau nanya nih kita mudah bersih kalau punya bapak kan enggak harus dibuka buka di kejawab apa boleh boleh jawab apa agak di amplas dulu apa gimana gitu kan mana pak martin ya 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 pak ketahuan bapak ini sebetulah sekali ya ya sudah sekali mau pelajari itu iya kita pengen tahu aja itu pak kira-kira aduh mau membahas aromanya itu pak itu yang keras keras itu yang keras keras enggak boleh itu ya iya nanti yang geblak itu baunya sampai 1 kilometer itu disarankan di tempat tertutup ya pak martin ya kendap udara kalau bisa ini itu wah yaitu tadi dia menimbulkan ini Pak apa ya anti menyebabkan di bawah biolet komen pakai sabun pesuda api bau nyonyos ikan musuh kok tau semua loh kok tau semua orang-orang ini orang perempuan ini wah anti antibakteri lebih tau bunda-bunda ini iya antiseptik antiseptik dia tuh komen nanti bawa itu gimana bener pak martin itu cara membersihkan wijennya itu sebulan sekali atau gimana tau gak tau begitu apa biarkan saja dulu kumpul banyak banyak atau gimana biarkan saja oh biarkan saja biarkan saja pak biarkan saja gimana pak mengeras jadi batu nanti aduh logikanya gini ya pak martin gigi aja satu hari gak dikoso aja udah kayak gitu ada endapan apalagi itunya pak kalau buang air sinyal sehari tiga kali aduh gimana itu ayo pak martin ikut ini aja program pak romli tombak bambu ya mau ya iya sembilu iya sembilu sembilu martin gak sakit gak sakit enggak itu tapi hoki-hokian kena setengah berarti buntung jadi ragi itu itu bunda-bunda yang ngomong jadi batu karang nunut wah ini bunda-bunda yang lebih tahu ini iya katanya karena bunda ini hak milik katanya wah iya benar betul wangi detol hak milik apa hak pakai hak pakai HGU hak guna usaha harusnya hak pakai iya iya guna usaha saja usaha usaha pembuatan anak gitu ya wah ini pak martin belum keren ini belum ganteng kalau belum ganteng aduh apalagi gak dibersihkan sampai satu bulan jadi batu katanya wah wah power Allah bunda bisa membayangkan bang loh kok langsung dibayangkan aduh ya Allah ya karim aduh wah ini pak martin ini ya lucu memang pak martin ini pak martin kalau boleh tahu umurnya sudah berapa tahun pak martin itu kalau ada polisi kena tilang enggak pakai hand pak martin usianya berapa itu pak martin hai 21 21 1 oh masa itu harusnya ditunat pak martin biar lebih strong ini betul betul itu kayak abu ya strong ini abu ya strong itu gak apa-apa pak martin buat kesehatan gak apa-apa tapi kalau dilarang itu dilarang gak sih pak martin sebenarnya tuh pak martin kata mbak sinta di bawah 21 hah bagaimana alotnya gitu loh sekarang itu kan agak obat dius dan lain gak sakit saya suka mempelajari cara bagaimana peraturan aturan itu aturan apa pak pak martin mau belajar islam kah iya oh iya bu ya kita sambut ini apalagi mau nanya apalagi pak martin kenapa kenapa anu kiai muda ada lorai itu 21 belum sunat dia mau nanya nanya ini maka dia pengen tahu aturan aturan kita udah kasih tadi solusi tombak bambu namanya itu tinggal pilih sunat yang mana ini takut ya kalau ke tombak bambu itu sudah umur 21 sudah umur 21 sudah umur 21 ya pak ya ya oh iya iya coba solusinya kang layu bi kasih solusi ini pak martin biar ganteng kalau belum disunat enggak ganteng lah iya kan kalau enggak sunat kan ada belalainya itu nyeri lagi nyeri nyeri belalain iya aduh sunat ini lagi mau disunat kaki hanya jadi bengkak sunat sunat itu sunat itu tiga jam langsung langsung sembuh langsung kering kalau sekarang iya benar iya langsung bisa pakai main dengan istrinya itu tiga jam anak saya anak saya tiga jam tiga jam langsung kering langsung sepulang sembi main tapi umur 21 itu kira-kira sama tidak ya sama lah bu ya sama itu jangan aku nakutin udah sedikit jenuh iya cuman bedanya kan gini abu ya kalau 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 punyanya anak kecil itu kan enggak bisa langsung main ya kan setelah sunat itu selesai sembuh kan mainnya di luar kalau anak kecil tapi kalau yang dewasa biasanya mainnya itu langsung di dalam ini bagus ini tidur anak kecil di bawah komennya bunda ini sakit digigit harimau wah jangan nakutin gitulah power of love martin jadi kalau nanti itu enak pak martin nah kalau sama istrinya itu nanti sepertinya tercampur dengan bakteri bakteri yang ada di sisai air kencing pak martin iya itu kesehatan pak martin jangan ditakut takuti begitu kiai tambah kesehatan tiga tempuri dengan bijen tiga itu enggak begini saudara martin saudaraku ya ini pak martin tadi saya bertanya itu tentang disunat hati itu gimana coba dipaparkan yang masuk akal gitu masuk ke logika silahkan pak martin pak martin suaranya kok tuh suaranya bisa diperbesar enggak pak martin eh suara saya mantul mantul enggak begitu suaran aman 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 bagus 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 gimana pak martin silahkan silahkan saya kasih waktu sunat dalam hati artinya perintah Tuhan Yesus itu 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 Tuhan sepenuhnya perintah kasih panjang sabar rendah hati semua lakukanlah yang terbaik oh jadi begitu ya penafsiran yang punya roh kudus itu jadi sunat dalam hati itu mengikuti peraturan Yesus begitu ya begitu katanya gimana ini kengal layu antum punya roh kudus tidak silahkan kalau yub eh saya punya roh kudus tapi begini pak martin anda ini kan merasa mengikuti Yesus betul toh ya ya orang orang yang anda Tuhan kan saja bersunat disunat di usia yang ke delapan hari kenapa anda tidak sunat gitu itu loh loh terus apa amat yang gimana suaranya kok kalem terus bagaimana lagi iya oh orang yang anda Tuhan kan itu kan disunat kenapa anda tidak sunat saya tahu begitu orang tua lahir saya sampai besar nak disunat nah iya anda tanya kepada orang tua anda abang anda tanya kepada orang tua anda kenapa mak saya tidak disunat sedangkan Tuhan kita disunat di hari yang kedelapan kenapa kita tidak sunat kenapa kita tidak disunat seharusnya tanya seperti itu kalau begitu kalau Tuhan Yesus itu disunat pada hari yang kedelapan dia kan belum kalau mau pikirkan dia masih bahaya baik dan dia datang ke dunia itu mudah dia untuk menyelamatkan torah semua tapi orang itu apa orang itu kita orang kita kita ya ya kita orang yang mau percaya kepada dia Tuhan Yesus makanya dia datang akhirnya ini tapi itu masalah sunat itu dia bukan kalau dia sunat waktu dia sudah di dewasa itu tak boleh teromor lintin yakinkan penyamanan itu peraturan tet dia rintar dia tapi ini kan dia masih baik itu waktu Tuhan waktu dia punya papa dari Yesus itu Yusuf dan Maria itu kan Dorma sudah ikut tradisi Yahudi sunat sunat itu makanya bilang kamar jangan disunat saya saya bukan begitu dia kan masih baik dia mau pelajari membawakan dia punya itu perintah itu dia mengajarkan pada teladan teladan itu nanti setelah dia sudah dewasa begitu ya 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 sunat itu itu dari tradisi katun Yahudi ya sunat adalah tradisi Yahudi ya artinya begini sekarang sekarang pertanyaan saya begini bang ya untuk mencapai keselamatan untuk mendapatkan keselamatan sebagaimana yang abang yakini ya kan kita itu harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan sebagai Tuhan Tuhan memang menyerupai manusia dia datang di dunia ini kalau orang jadi manusia datang langsung sebagai Allah dia langsung datang sebagai Allah Tuhan jadi manusia manusia supaya bisa dilihat gitu ya jelma manusia firman jelma manusia begitu iya iya bang tuntuh sejak kapan sejak kapan Yesus ini dianggap Tuhan dianggap sebagai Tuhan nah dengar pelan ru kuat lagi suara saya kecil gak ini kecil aman aman bapak jangan ragu pamaten ya mantap suara saya kecil gak masih masih satu yang lebih jelas besar 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 lebih besar dari Pak Martin iya Pak Martin sejak kapan sejak kapan Yesus ini dianggap sebagai Tuhan sejak kapan yang tanya itu coba ada Alkitab disitu oh ada 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 ayatnya nanti itu ada ada coba coba baca boleh baca ya baca Yohanes 13 ayat 13 dan 14 boleh baca tolong Yohanes 13 13 yang versi Arab tertulis begini antum adu'un ni mu'alliman wasayyidan engkau menyebut aku guru dan tuan junjungan dan katamu itu sudah tepat dia dipanggil oleh murid-muridnya dipanggil tuan dipanggil sayyid tidak dipanggil Tuhan dia Yohanes 13 13 kan di Alkitab yang berbahasa Arab tertulis begini kau menyebut aku guru dan tuan bukan tuan iya kurios benar selalu ada di Alkitab Sabah kita ini yang baca-baca sekarang Pak Martin itu Alkitab yang so di ya kalau terjemahan LAI memang iya tertulis Tuhan tapi itu sudah diubah yang terjemahan lama terjemahan awal-awal itu tertulis Tuhan tidak tertulis Tuhan saya saya sapa dulu sebentar ya ini Bang Salomo Bang Salomo selamat pagi Bang Salomo ya selamat pagi siap siap Bang Salomo standby dulu ya baik-baik siap nanti kalau saudara anda Pak Martin tidak bisa menjawab Pak Salomo bisa membantunya mungkin seperti silahkan lanjut Kang Alayubi ya artinya begini Bang Yesus Yesus itu selama masih ada di dunia ini tidak pernah sekalipun Yesus itu mengaku sebagai Tuhan tidak pernah Pak Pak Martin duduknya agak ketengah Pak jangan terlalu pinggir Pak takut ini lagi ngapain keresek keresek gini curiga lagi ngapain ini galayubi lagi cek helm ini sak 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 gelisah banget Pak Martin sak sak curiga kita curiga ini sambil gue ganggu itu Pak Martin tahan jangan garuk-garuk dulu ya Pak Martin Pak Martin air suara air wah Pak Martin mute mute aja dulu mungkin salam mu aja burun bener saya bantu jawab dulu dari paket sunat ya gimana Bang Salomo suaranya agak Pak Martin tadi kecil ini Pak Salomo juga kok kecil oh ya saya bantu jawab dulu dari sunat dulu bapak lanjut lanjut saya bertanya dulu sebentar Pak Salomo bentar Pak Salomo di sunat tidak kalau kita memang tidak diharuskan sunat berdasarkan kepercayaan orang Kristen itu tidak diharuskan tapi Anda mengakui tidak tentang kesunat tentang kebersihan kesehatan gitu mengakui tidak ya percaya jadi begini kalau kita umat Kristen bersunat untuk kebersihan dan kesehatan itu kita dibolehkan tetapi karena bersunat karena tuntutan agama kita tidak dibolehkan nah hal ini hal ini tertuang di Galatia 5 ayat 2 sampai 4 sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jika kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu hal ini juga didukung dengan kitab Masmur Daud di kitab Masmur Daud yaitu dikatakan bahwa di Masmur 147 ayat 19 sampai 20 ia memberikan firmanya kepada Ayub ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal jadi memang hukum-hukum tentang sunat dan sebagainya memang tidak diberikan kepada bangsa lain melainkan hanya untuk bangsa Israel seperti itu berarti Pak Salomo ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus gimana itu saya pengikut kedua-duanya saya disebut Kristen Kristen merupakan nama yang diambil dari Kristus seperti itu terus saya juga merupakan pengikut dari ajaran Rasul Paulus karena ia disebut Rasul maka sudah seharusnya saya harus mengikuti setiap ajaran seperti itu terus gimana itu tentang Yesus di sunat ya karena Yesus adalah orang Yahudi hal ini hal ini sudah saya jelaskan di kitab Masmur 147 ayat 19-20 bahwa ketetapan dan hukumnya hanya diberikan kepada bangsa Israel sedangkan kepada bangsa lain tidak diberikannya seperti itu wah benar ini Pak Salomo luar biasa untuk hukum memang hanya diberikan kepada hukum-hukum hanya diberikan kepada bangsa Israel sedangkan untuk bangsa di luar Israel itu memang tidak diberikan hal ini memang sudah tercatat secara sudah tercatat di dalam Alkitab di kitab Masmur atau kitab Sabur 147 ayat 19-20 begini ya Pak Salomo Anda kan katanya Anda ini punya roh kudus itu gimana itu penjelasan dari Anda tentang di sunat hati itu seperti apa penjelasannya silahkan Pak Salomo kalau terkait roh kudus roh kudus itu akan diberikan alat tidak terbatas kepada siapapun karena roh kudus jadi memang kita tidak perlu lagi berada di bawah hukum taurat melayunkan kita sudah berada di hukum kasih karunia jadi terkait sunat dan sebagainya itu tidak menyelamatkan kita lagi jadi beda jawabannya sama Pak Martin tadi katanya Pak Martin punya roh kudus dan Pak Salomo punya roh kudus tapi kok jawabannya bisa berbeda padahal pertanyaannya sama gimana ini Pak Salomo jadi begini Bapak setiap roh kudus yang diberikan diberikan alat kepada kita untuk mengerti setiap ayat-ayat dalam Alkitab nah setiap roh kudus juga kita perlu menguji roh kudus itu juga Bapak roh kudus kan roh kudus bisa juga roh kudus yang berasal dari Tuhan bisa juga itu merupakan roh jahat jadi kita juga perlu menguji setiap roh yang kita terima seperti itu Bapak oh berarti gimana itu yang punya roh kudus itu Pak Martin atau Pak Salomo berarti kan berbeda nih jawabannya berarti salah satunya ada roh jahat kita tidak bisa apalagi apalagi langsung memfitnah seseorang karena jikalau apa yang diinformasikan sesuai dengan pandangan Alkitab per eti itu tidak masalah kalau berarti hal tersebut benar adanya tetapi kalau hal tersebut melancang dari pandangan Alkitab berarti itu sudah pasti berasal dari si jahat seperti ini aduh saya pusing juga ya enggak ada roh kudus mungkin gimana Kang Ruh silahkan Kang Ruh lah Tafatul Kang Ruh sebelum kekang Pak Yubi silahkan tadi kan Bang Salomo baca kejadian 17 secara full enggak saya mau tanya itu dulu Pak Salomo berapa kejadian berapa Bapak 17 coba 17 ayat 9 dibaca dulu biar enak ya oke saya baca ya kejadian 17 ayat 9 sampai berapa 14 ya atau 9 aja 9 aja oke lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakku engkau harus memegang perjanjianku engkau dan keturunanmu turun temurun oke pertanyaannya gini Pak pertanyaannya gini Bapak tahu keturunan Abraham itu siapa-siapa saja Abraham yang saya tahu itu berdasarkan Alkitab itu berasal dari keturunan Ismail dan juga keturunan Ishak Ishak kalau ini kalau ini kan perjanjian sama Abraham ini perjanjian sama Abraham sebelum adanya hukum Taurat oke baca yang terus seterusnya inilah perjanjianku yang kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat oke setiap laki-laki harus disunat turun temurun keturunan turun temurun menjawab lagi oke sekarang gini Paulus disunat di usia 8 hari pertanyaannya apakah Paulus itu orang Yahudi iya Paulus orang Yahudi dimana bisa saya temukan literaturnya biografinya Paulus ya iya kalau untuk secara spesifik secara spesifik kita bisa tahu bahwa Paulus memang dia dia adalah murid orang-orang Yahudi enggak enggak saya tinggal enggak ini murid belum tentu dia orang Yahudi Pak Gamaliel itu sudah dibantah sama Yaakub ini Gamaliel dia bukan muridnya dari mana Bapak bisa tahu dia bukan murid silakan dibuka di Talmud kita fokusnya gini apakah Paulus itu orang Yahudi kalau memang dia orang Yahudi geografinya di Alkitab mana bisa saya temukan Kang Chan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bentar saya enggak ada ininya ya enggak ada enggak ada apa oh ada ada loading lanjut 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 akhirnya izin Kang bentar tadi sudah saya jawab bahwa keturunan Abraham tidak hanya garis keturunan Israq yang mana nanti menjadi 12 Raja termasuk menjadi Yaakub yang kemudian hari menjadi Israel berarti Ismail juga itu saya sudah saya patahkan argumennya Bapak terus saya patahkan juga bahwa Paulus bukan orang Yahudi Antioquia yang mana disinyalir bahwa orang tuanya itu orang orang tua angkatnya itu orang Yahudi tapi dia bukan dia orang Antioquia dan dia disunat di usia 8 hari pertanyaan saya perjanjian Abraham yang kekal sampai langit ini runtuh itu sebenarnya siapa yang membatalkan perjanjian sunat itu memang Paulus diutus Bapak untuk bangsa lain dan memang untuk mengajarkan tentang ajaran kasih karunia ajaran kasih karunia yang memang membatalkan hukum Taurat Bapak berarti Bapak sepakat hukum Taurat itu Paulus yang membatalkan ya iya Paulus membatalkan hukum Taurat dia ini siapa Pak dia ini siapa berani-berani membatalkan hukum Tuhan karena dia adalah rasul siapa Pak yang melantik Tuhan itu sendiri Bapak dimana bisa saya temukan dalilnya kitab Galatia bacakan silakan Galatia berapa 2 hari sebelum kiamat saya tunggu Pak silakan Pak ini Galatia 1 ayat 11 boleh bacakan sebab aku menegaskan kepada Agu sorry Galatia Galatia 1 ayat 15 oh 15 sudah geser Pak ya saya bantu ya Bapak tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunyih jadi Rasul Paulus memang sudah dipilih ini ini Pak tetapi waktu ia ini siapa yang ngeklaim Pak Paulus sendiri yang saya tanyakan yang tadi Pak saya pertanyaan statement di Bapak di awal bahwa dia itu diutus oleh Tuhan mana ini klaim pribadi nih Pak ya tapi artinya kan memang dia sudah dipilih sejak tapi memang dia sudah dipilih sejak dari kandungan ya kalau kayak gitu saya juga bisa Pak saya dipilih oleh Yesus bisa juga klaim semua orang bisa Bapak dari sorga atau Elohim menyatakan bahwa dia memang salah satu Rasulnya atau utusannya jangan yang klaim klaim Pak klaim pribadi ini udah sepakati aja bahwa pembatalan perjanjian Abraham yang kekal itu dibatalkan oleh konsili Bapak-Bapak gereja jadi kita clear daripada Bapak capek-capek berkelit jadi memang betul Bapak untuk hukum Taurat memang tujuan dari Paulus diutus itu memang untuk itu membatalkan hukum-hukum Taurat agar kita bisa hidup di dalam hukum kasih karunia seperti itu ya berarti dia ya yang bukan siapa-siapa membatalkan hukum Taurat ya tidak ada satu dan itu pun tapi kan Bapak sudah tidak bisa menunjukkan tadi saya sudah menunjukkan Bapak di Galatia 1 ayat 15 itu siapa yang melantik diri sendiri itu Yesus juga Bapak mana Yesus bilang situ jadi begini Bapak kalau berdasarkan pemahaman Kristen jangan lepas jangan pakai iman Bapak begini Bapak Rasul Paulus kan memang sudah setiap orang Kristen kan sudah mempercaya dia selain itu dia kan juga memang selain memberitakan firman dia sudah dikonfirmasikan juga dari murid-muridnya Yesus artinya pada saat itu murid-muridnya Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Paulus bukan pengikut Yesus Kristus begitu melainkan Paulus memang pengikut Yesus Kristus seperti itu Bapak dan hal ini juga kita bisa tahu nih dari sejarahnya Paulus ketika perjalanannya ke Damsi dimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus seperti itu Bapak oke saya ulangi ya satu dalil satu aja dalil secara ekspresif bahwa Paulus itu memang resmi diutus oleh Elohim atau memang Yesus menunjuk secara langsung kalau tidak ada katakan tidak ada kalau mau masuk saya juga di kisah para rasul 26 ayat 16 sampai 18 itu dimana Yesus telah menatapkan bentar Yesus telah menatapkan Paulus menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti aku akan memutus engkau kepada mereka itu bangsa-bangsa untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegalapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa artinya memang Yesus telah mengutus sudah rasul Pak tetapi sekarang bangunlah ini Yesus yang berkata tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti aku akan mengasihi mana Pak maaf Pak saya potong Pak maaf saya potong dimana dia kata-katanya disitu dia mengutus Paulus menjadi salah satu utusan kan ini aku menampakkan diri kepadamu saya tidak menemukan kata-kata Paulus Pak pelayan sama dengan pelayan disini menjadi pelayan pelayan itu sama dengan Paulus pelayan sama dengan Paulus itu iya aku menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi artinya sama dengan diutus pelayan berarti Paulus iya itu ditujukan kepada Paulus Bapak sejak kapan pelayan dan saksi berarti saksi tentang Yesus Kristus untuk memberitakan sejak kapan itu Pak iya Paulus itu menjadi mengganti nama menjadi pelayan sejak kapan Pak bukan pelayan Bapak begini Bapak aku menetapkan aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan pelayan Bapak bukan berarti Paulus menjadi pelayan kata pelayan disini sama dengan utusan Bapak atau Rasul berarti pelayan melayani melayani Yesus oke oke yang saya tanya ini saya ulangin Pak ya ini saya ulangin terus pertanyaan dimana secara eksplisif Elohim Tuhannya Yesus atau Yesus itu sendiri menunjuk secara langsung bahwa aku mengutus Rasul Paulus menjadi utusanku secara eksplisif kalau ini sudah secara spesifik Bapak saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain Bapak dan aku akan mengutus engkau kepada mereka ini juga di ayatnya yang ke yang selanjutnya di ayat yang ke-17 juga ada kata dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang itu sudah masuk lagi di ayat siapa yang siapa yang diutus Pak yang diutusnya siapa Bapak Yesus mengutus mana kalimatnya mana mana kalimat kalimat seperti apa Bapak ya nama Paulus yang Bapak klaim tadi ini kan kisahnya tentang Paulus kisah para rasul ini kan menceritakan tentang Paulus Bapak oke udah udah iya Bapak ini kisah para rasul ini ini sudah langsung menceritakan tentang Rasul Paulus itu Bapak oke surat ini baru ada Bapak tahu di abad keberapa Bapak Bapak bisa tahu kalau untuk penatapan waktu itu kan untuk penatapan waktu kan kita gak ngurusnya ke situ nih Bapak kita ngurusnya bentar bentar dulu kalau Bapak tidak tahu saya kasih tahu surat ini baru ditulis di sekitar di sekitar 63 tahun Masehi Yesus lahir kapan wafat kapan ini ini Bapak bisa lihat juga nih disini dikatakan bahwa aku menampakkan enggak 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 Pak gini aku menampakkan diri ya Bapak bagaimana bisa orang yang tidak sejaman ya tidak sejaman ya dan suratnya baru ada setelah wafat baru ada kisah ini karena kan dia diilhamkan Bapak Yesus ilhamkan melalui kudus ke dia Bapak jadi dia bisa tahu Bapak karena di dalam percayaan Kristen itu seperti itu Bapak jadi memang sudah muter-muter sudah muter-muter silahkan Bang saksi tentang Yesus Kristus itu memang baru akan diinformasikan kepada kita melalui pengurapan roh kudus atau roh kebenaran itu yalah yang akan merupakan kita Bapak jadi memang benar adanya bahwa Rasul Paulus baru menerima saksi tentang Yesus Kristus setelah Yesus mengalami kebangkitan naik ke surga Bapak oleh karena itu Rasul Paulus baru menerimanya gitu Bapak jadi berbeda ya Bapak dengan Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain yang memang langsung dari Yesus semasa masih di dunia gitu Bapak tetapi yang diterima oleh Rasul Paulus ini ketika Yesus sudah terangkat ke surga Bapak jadi melalui penampakan gitu Bapak dan hal ini juga kan sudah dikonfirmasikan juga nih Bapak oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus gitu Bapak artinya mereka tidak menolak Paulus begitu Bapak siapa siapa Bang siapa pengikut Yesus yang menoprimasi coba Bang coba Bang buka ini ya apa Galatia Galatia 122 coba coba Bang buka Bang Salomo coba dibacakan Galatia 122 dibacakan Galatia 122 tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat di Yodea nah itu iya 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 tidak pernah bahkan tidak dikenal itu oleh gimana itu ini konteksnya berbeda lagi Bapak beda lagi yang mana yang konteksnya yang sama yang mana coba mereka hanya mendengar bahwa iya yang dahulu mengenai ayah mereka ini kan ditujukan Jemaat Yudh iya kan Yodea itu tempat Yesus itu mengembang misinya gitu pada tahu di situ ini orang-orang Yodea saja yang Anda bacakan tadi tidak kenal Paulus kan potensinya dua gitu entah dia berhayal atau Anda yang berhayal atau Anda yang berbohong kan begitu yang ayat yang saya informasi itu sudah jelas jadi Yesus dikenal atau tidak dikenal Yesus Paulus dikenal atau tidak dikenal oleh pengikut Kristus Paulus sangat dikenal Bapak oke jadi setia 122 itu salah kita kenal dia ya dikenal sekarang Galatia 122 itu salah tidak salah ini konteksnya tidak salah ceritanya berbeda lagi kita baca dari seluruh hanya dulu oh bagus itu coba kita baca saya butuh lagi kita baca ya oke kita baca ya oke satu kita masuk ke ayat 12 dulu ya bentar saya buka dulu ya bentar saya buka dulu ini kan Bang Salomo yang mau ya oke nah ini Galatia 1 2 12 nah karena saya mulai dari situ ya karena aku bukan menerimanya dari manusia kata Paulus itu dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus nah pertanyaannya nah nah mana pernyataan atau Injil gitu ya yang dikatakan oleh apa disitu diterima oleh Yesus Kristus yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Paulus yang sekarang silahkan coba dijawab itu 12 aja dulu kan bisa dikatakan di sebelasnya begini ya bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia kata di nomor sebelasnya nomor 12 dikatakan karena aku bukan menerimanya dari manusia Injil itu maksudnya dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus pertanyaannya dimana Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada Paulus itu berdasarkan pengakuan Paulus itu silahkan coba kan itu sudah disampaikan gini bapak maksudnya gimana sorry gimana anda baca gak ayatnya disitu Galatia 1 ya Galatia 1 11 baca aja dulu anda baca sekarang di depan anda baca ya oke baca tolong baca 11-12 dulu aja yang sebab aku gitu bang dah ya sebab aku ya betul sebentar bapak saya mau memutar sebagai gansing lagi sebentar ya bapak oh ya silahkan silahkan aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah manusia aku menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang memajarkannya kepadaku tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus ya dimana Injil itu nah Injil yang memang sudah disampaikan ke disana bapak dimana dimana Injil yang diberikan oleh Yesus kepada Paulus kan begini ya kita ingin menguji nih apakah anda yang berbohong ataukah Paulus yang berbohong kan begitu jadi begini bapak misalnya nih misalnya saya menyampaikan tentang firman ala ini ke bapak itu sama juga yang saya menerimanya Injil gitu bapak jadi bukan saya menerima bukan maksudnya gini bapak oke siap Allah sudah memberi Yesus sudah mengurapi si Paulus dan Paulus sudah menerima ketika Paulus memberitakan tentang firman kebenaran nah itulah yang dimaksudkan Paulus bapak oke siap memberitakan tentang Injil Yesus Kristus jadi dia tidak menerima kayak wahyu-wahyu ayat perayat lalu dia mengulang kata-kata itu iya siap oke siap sekarang begini Yesus mengatakan Matthew 5.17 janganlah kamu menyangka aku untuk datang untuk menyediakan hukum taurat tetapi bukan untuk meniadakannya memainkan untuk menggenapi itu firman Tuhan ya betul gak setuju gak yang disampaikan oleh Yesus setuju nah Yesus disitu datang untuk tidak meniadakannya nah pertanyaan saya apakah Paulus datang untuk meniadakan Yesus memang datang untuk menggenapi betul untuk menggenapi seluruh ajaran hukum taurat sedangkan berbeda halnya dengan Paulus Paulus bisa kasih contoh gak apa bisa kasih contoh gak apa Paulus itu menggenapi apa di ajaran ajaran hukum taurat Yesus menggenapi Yesus menggenapi Paulus di hukum taurat dan Paulus memang dia membatalkan hukum taurat jadi memang betul Paulus itu memang ditugaskan untuk mengajarkan tentang ajaran kasih karunia yang dimana kita telah merdeka dari oke jadi yang mana firman Tuhan yang firman Tuhan yang mana apakah yang menggenapinya atau yang membatalkannya di Paulus Anda katakan Paulus itu untuk meneruskan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakannya tetapi untuk menggenapi dari mulut Anda sendiri yang bilang Paulus datang untuk membatalkan dia itu nah pertanyaan saya yang mana yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Halo Bang Ruh mau masuk lagi Bang Ruh lanjut iya izin saudaraku Kang Chan itu mungkin banyak suara anak-anak ya Masya Allah ya saya di rumah silahkan yang lain dulu silahkan lanjut yang lain silahkan Kang Marshal Assalamualaikum Kang Marshal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh aduh Bang Mahir Ruh kan baru menjawab oten tadi tentang zat ya udahlah ini ada satu jawab itu ya Bapak kok bisa Ruh kan jadi memang tugas dari Rasul Paulus yaitu informasiin kembali bahwa Yesus Kristus memang telah menggenapi seluruh ketetapan hukum Taurat seperti itu oleh karena itu tertuang di Galatia 5 ayat 1 dimana Rasul Paulus berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka merdeka Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan perhambaan jadi kalau misalnya kita masih tetap menggunakan hukum Taurat maka kita masih dianggap budak seperti itu Bapak iya narasi di awal membatalkan dan sekarang menggenapi jadi konsisten lah konsisten ya betul maksudnya Yesus telah menggenapi oleh karena itu kita telah merdeka setelah Yesus menggenapi seluruh ketetapan hukum Taurat ya Paulus membatali ya atas dasar Yesus juga Yesus mengutus Paulus sama seperti yang di ayat kisah para Rasul itu yang mengatakan bahwa Yesus mengutus Rasul Paulus ya untuk hal itu Bapak jadi memang Rasul Paulus ketika dia menyampaikan wahyunya memang tujuannya yaitu agar kita merdeka dari hukum Taurat dan kita masuk ke dalam perjanjian dengan Yesus Kristus yaitu hidup di dalam kasih karunia jadi memang Injil itu tentang kasih karunia gitu Bapak jadi kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan hukum Taurat seperti itu Bapak membatalkan ya pada intinya ya Paulus ya sepakat dulu ya sepakat dulu ya berarti Paulus yang membatalkan ya bukan Yesus ya iya oke iya betul tapi itu atas dasar Yesus juga ya Bapak jadi enggak enggak jangan Yesus jadi kambing hitam kan lagi jangan berarti ini atas dasar Paulus sendiri ya nanti saya kasih nih persidangan konsili ini karena tadi kan Paulus sudah berkata bahwa apa yang disampaikan bukan berdasarkan hasil dari kata manusia tetapi yang ia terima memang dari Yesus Kristus seperti itu Bapak itu kata Paulus klaim sepihak iya karena Paulus kan berkata-kata bukan atas kendaknya sendiri Bapak tetapi atas kendak siapa atas kendak Yesus Kristus Bapak oleh karena itu ia diutus ya itu klaim klaim sepihaknya dia Bapak tahu gini saya tanya Bapak tahu kisah para rosul itu siapa yang nulis kisah para rosul memang Paulus yang nulis woi tetet tetet bukan wah ini gimana ini tadi dari sepanjang label saya Bapak baca tadi enggak tahu penulisnya astaga jadi apa yang Bapak jelaskan dari awal tadi itu Pak penulisnya Lukas gitu Pak sementara Lukas itu Pak dia bukan orang Yahudi Bapak literaturnya diinin dulu deh Lukas ya Lukas ya jangan masa tahuan saya Pak Bapak jelas panjang lebar kudus roh kudus roh kudus ternyata enggak tahu penulisnya aduh sementara surat satu indikasi kedua penulisnya Lukas Lukas ini siapa orang yang tidak sejaman dia itu penulis meskipun jauh jauh dari saman itu karena kan itu nanti akan diperlihatkan Bapak diperlihatkan apa itu yang dilihatkan kejadian sebelumnya kejadian yang akan datang begitu Bapak apa rujukan dia apa rujukan dia sudah tidak sejaman Yesus tidak mengonfirmasi secara langsung dia enggak QC enggak lulus QC yang dia tulis itu masa kita suci tulisan orang ayo jawab Bapak tahu Lukas itu sorry Lukas itu siapa Jangan-jangan tawan saya Pak aduh masuk Bang Marshal ternyata saya ngomong sama orang yang enggak tahu literatur panjang lebar apa tuh masuk-masuk Bunda lanjut aja Bang sudah lanjut Baras Hukum Taurah itu Kang Ruk ini Bunda Sahrajat barangkali silahkan silahkan Bunda tabahkan Bunda iya bentar saya masih loading karena baru bangun udah keok seratus kosong ini udah sebenarnya itu udah ini loh Pak Salomo udah udah lengkap itu yang disampaikan sama Kang Ruk saya masih loading baru bangun silahkan Bang Marshal dulu lah Bang Marshal dia udah ini nih udah hangat dari tadi dia nih kalau Kak Rati bilang itu Kak Rati gimana aku celuk aku celuk iya jangan sampai Kak Rati ngomong aku celuk tapi ini menjadi walaikumsalam walaikumsalam bang bang kenapa rungkat bang maher tadi baru mau dijawab gitu iya jadi gini bang Salomo yang menjadi pemikiran saya dari perbincangan anda dengan saudara-saudara saya tadi itu agak menggelitik sih sebenarnya gitu ya jadi kalau misalnya hanya berdasarkan berdasarkan apa istilah roh kudus gitu ya berarti bisa dong pada saat gitu ya berarti pada masa-masa sekarang bisa dong kalau hanya berdasarkan roh kudus saja gitu berarti bisa kita mengangkat rasul pada zaman-zaman sekarang gitu kalau seandainya merujuk pada paulus yang tidak sejaman dengan Yesus kemudian bisa dijadikan rasul gitu dengan segala pernyataan-pernyataannya berarti zaman sekarang juga itu bisa berkemungkinan besar bisa terjadi bagaimana menurut Pak Salomo karena kan Pak Salomo tadi bilang bahwa tidak ini tidak harus sejaman tidak harus sejaman kan berarti pada saat ini berkemungkinan bisa jadi Anda merasulkan seseorang yang mendapatkan wahyu dari roh kudus tadi gitu silahkan Pak Salomo baik Ibu disini kita juga bisa lihat di kitab kejadian dimana ditulis oleh Musa yang dimana Musa tidak hidup sejaman dengan Nabi Adam sorry Adam tetapi dia bisa menisahkan tentang perjalanan bukan Musa yang menulis kejadian jangan Pak pertanggung jawabkan nanti saya minta datanya jangan ada memang Musa yang menulis kitab dimana ada di ada di kitab ada di ada di ada di mana alam memerintah Musa Bapak kalau mau bahas perjanjian lama itu bahas dulu kumran Pak pelajar itu dulu ya saya sarankan jangan sembarangan membeli statement papir tertuanya kodex tertua itu baru ditemukan abad ketiga Pak jauh sebelum wapatnya Nabi Musa AS jangan Pak kita lebih paham jadi disini tampilkan literatur yang benar-benar gitu loh jangan pakai doktrin kita akademis saja pertanggung jawabkan setiap statement silakan bunda lanjut bunda maaf saya potong kalau tidak sesat nanti ya jadi begini ini kebetulan sekali tadi malam itu saya membaca literatur ya bentar saya ambil dulu saya membaca literatur dari nasional geografi apa ini mungkin bisa menjadi acuannya Pak Salomo maksudnya begini bahwa zaman sekarang ini kalau seandainya berdasarkan satu berdasarkan roh kudus berdasarkan pernyataan pernyataan dari sebentar saya buka dulu ya baik tadi malam itu saya membaca tentang penampakan bunda maria ya orang-orang yang mengaku bahwa mendapat penglihatan bunda maria seperti ada penampakan perawan maria kepada calon santo penampakan perawan maria ke apa calon santo kemudian ada yang diakui fatikan ada juga yang diakui oleh uskup setempat nah kemudian ada juga tentang santo meksiko ini baru tadi malam saya baca tapi belum selesai karena tadi malam saya juga masuk room debat tentang la santa muerte jadi la santa muerte ini kalau orang-orang suci nya yang di yang apa ya maksudnya orang-orang suci untuk orang-orang pelaku-pelaku kejahatan seperti pengedar narkoba kemudian pembunuhan jadi mereka beranggapan bahwa kalau mereka menjadikan mereka santo walaupun la santa muerte ini sama fatikan masih diragukan nah jadi merujuk kepada cerita anda tadi kalau hanya bisa berdasarkan roh kudus berarti hal-hal itu bisa bisa juga berkemungkinan bisa juga terjadi di saat-saat sekarang gitu loh bahwa misalnya kayak kayak beberapa orang yang merasa melihat penampakan bunda meriah mereka mendapat ilham atau wayu dari roh kudus atau yang seperti tadi santo lamuerte ini yang di Meksiko gitu kan menjadi pelindungnya para pelaku kejahatan gitu kan jadi bisa saja itu terjadi di pada saat ini kalau hanya berpedoman kepada roh kudusnya datang jadi gimana nih Pak tanggapan Pak Salomo ini sangat ini ya apa yang saya baca ini sangat ter apa bisa di pertanggung jawabkan ya yang saya baca ini karena masuk di dalam majalah geografi nasional geografi ini gimana menurut Bapak host dia duduk host host-host pinggir dia duduk jangan terlalu pinggir Pak jatuh Pak kaget terjadi jadi saya bantu jawab ya jadi begini Ibu kalau dalam pandangan Kristen memang segala sesuatu yang terjadi di masa lalu yang telah ala lakukan itu memang masih bisa Ibu dituliskan oleh orang-orang di saman ini di saman ini dengan bantuan ilham kudus hal ini juga kita bisa lihat nih di keluaran 34 ayat 27 dimana Musa tidak hidup sesaman dengan Adam tetapi didapat menuliskan tentang sejarahnya Adam hal ini tertuang di dalam kitab kelurahan 34 ayat 27 yang berkata berfirmanlah Tuhan kepada Musa tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah adakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel nah artinya meskipun Musa yang tidak hidup sesaman dengan Adam tetapi dia bisa tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di saman Adam seperti itu karena memang Allah sendiri yang akan memperlihatkan seperti itu jadi memang mereka tulis tidak berdasarkan apalagi pemikiran mereka sendiri tetapi atas kehendak Allah seperti itu maaf Bang Salomo tadi saya salah dengar atau gimana tadi Bang Salomo bilang kitab Kelurahan saya salah dengar apa gimana keluar keluaran oh saya dengarnya tadi Kelurahan lanjut lanjut benda Pak Salomo Musa itu di dalam tiga Alkitab ya di dalam Injil di dalam Al-Quran di dalam Alkitab apa namanya di dalam Taurah itu jelas dia itu memang Nabi dan Rasul dan apalagi dia adalah yang menurut anda bahwa dia adalah keturunan Ibrahim Abraham yang mendapatkan pemateraian bahwa hanya apa namanya keturunan Abraham itu termasuk Musa dari Bani Israel gitu gak bisa anda samakan sama Paulus gak bisa itu beda itu beda cerita nah sekarang coba coba anda perhatikan ini yang saya maksudkan gitu ya jadi ini ini adalah penyebaran orang-orang yang mengaku melihat penampakan Bunda Maria ini sebarannya tapi saya agak lucunya ya untuk kantong-kantong muslim itu tidak ada kayak di ini tidak ada ini ya Indonesia ya Indonesia Malaysia itu gak ada kita untuk saat ini ya kemudian yang kantong-kantong muslim memang kita berpasokan pada Alkitab saja nah iya ini tidak ada ini ini dari ini loh ini dari nasional geografi ini terpercaya ini ya nah ini kalau misalnya dia merah ini berarti dia adalah apa ini coba baca penampakan perawan Maria kepada calon santo nah ini kalau dia merah begini dia diakui ini hanya diakui oleh uskup setempat nah ini semua orang-orang yang mengaku ini ini sebarannya boleh anda lihat Pak ya saya baca ini saya lagi baca ini ini mereka-mereka yang ditasbihkan karena penampakan gitu ya melihat penampakan yang paling banyak itu memang di kota Lourdes sehingga itu seperti kota banyak orang yang sakit atau apa mengharap datang ke sana ribuan orang setiap tahunnya untuk mendapatkan penyembuhan gitu loh nah jadi ini apakah ini Paulus nah itu yang saya bingung gitu karena kalau merunut sama kan sama-sama mendapatkan wahyu atau hiham dari roh kudus bukan dari Yesusnya langsung silahkan Pak Salamuna kemudian ini juga saya sedang baca ini ya ini adalah santonya di Meksiko ya jadi santonya orang-orang yang nih nih tuh nih La Santa Muerte nih ini bagaimana ini bisa ceritanya seperti ini silahkan Abang Dayang lain di dia salamah seakan-akan lebih tahu bahwa dari lembaga kitab Indonesia yang terlegesti secara hukum pun belum tidak berani menyatakan secara tegas bahwa penulisnya itu Musa masih menggunakan rujukan kemungkinan ada kalimat itu diusung dari bapak-bapak gereja gitu loh Pak jadi jangan jangan membawa literatur yang tapi kalau untuk kitab perjanjian lama itu kan memang Yesus Yesus sendiri juga kan sudah apalagi sudah pernah tadi artinya dia sudah mengkonfirmasikan bahwa kitab perjanjian lama itu tidak ada yang salah seperti itu karena hal itu bisa kita baca juga di kitab Injil dimana Yesus mengajar di baik-baik Allah dan tidak pernah menginformasikan bahwa kitab Taurat telah dimubah oke ijin-ijin sebentar saya saya bang Sela monitor selamat pagi selamat Natal selamat pagi bang Sela silahkan barangkali bang Sela mau menanggapi atau mau standby dulu selain itu bapak kalau kita ada sejarah juga terkait kitab Taurat kitab Taurat ini sendiri dipegang oleh tiga agama yang pertama agama kristian yang disebut kitab Taurat Musah yang sudah dinamakan kitab perjanjian lama yang ketiga Taurat Yahudi dan itu isinya tidak ada yang beda saya bisa buktikan dan mereka tidak ada sangkut lautnya lagi dari Yahudi tapi tetap masih sama bapak bapak tau gak sejarahnya perjanjian lama itu sehingga menempel dengan perjanjian baru tau gak sejarahnya dari Pentatut tau gak sejarah bagaimana bapak sejarah perjanjian lama itu menjadi bible yang bapak pegang sekarang yang perjanjian lama ya bapak kalau perjanjian lama yang kita sebut ini itu tidak hanya berisi tentang kitab Taurat tetapi kita karena nabilahnya juga ada seperti itu tadi kata bapak tidak dirubah ya iya itu tidak ada yang dirubah karena memang kita dilarang untuk mengubah bapak pak jangan mendahuli pak dulu dari jaman bapak-bapak pendeta dari yang offline debat sampai online itu mengakui adanya perubahan setelah diterjemahkan ke Yunani di Septuaginta pak ada pergeseran-pergeseran bahasa bapak bapak jangan kasihan pak salomo saya bisa kasih satu bukti bang boleh silahkan silahkan bang lanjut dulu saya buka dulu ya banyak buktinya yang dari Taurat setelah masuk Septuaginta diterjemahkan di Yunani bergeser bahasa itu banyak pak itu satu kan kita tahu nih bapak bahwa bahasa bahasa yang kita gunakan ini dia kan mengalami peningkatan peningkatan bahasa kalau hal itu tidak jadi masalah karena kita bisa merujuk lagi ke original text kayak gini original text kalau bahasa bahasa Allah Rasul Alkitab LAI kalian tuh gimana yang gak konsisten betul bang Ruh di dalam kodex sinemikus ya di 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 8 dan menjadi dasar keimanan tentang 3 yang memberi kesaksian itu pun berubah berbeda bang bahasa originalnya ini mohon maaf saya noise gak nih hujan 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 soalnya hujan nah disitu disebutkan di 1 Yohanes 5 nomor 7 nomor punggung 7 sama nomor punggung 8 wah ini ayat ada 3 yang memberi kesaksian di kodex sinemikusnya disebutkan disitu the spirit and the water and the blood kalau bahasa inggrisnya nah di dalam terjemahan LAI berubah menjadi Bapak Firman dan Roh Kudus gimana itu bang tapi itu sudah diberikan tabel tanda kurung artinya memang ada tambahan oh tambahan tapi itu yang justru tambahan itu yang menjadi doktrin yang sangat kuat juga gitu lah tentang trinitas itu kan tambah makci itu kan sudah diberi tanda-tanda kurung Bapak jadi kita bisa sudah bisa langsung tahu Bang Abu bahwa memang itu ada tambahan nah tujuannya apa tujuannya merujuk ke ayat yang lain terkait dengan hal ini gitu Bapak bahwa pergilah dan jadilah dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak itu nanti saya bantah Bapak soal itu juga yang pertama begini dasar daripada konsep para nabi dari Musa Daud Solomon Yesaya itu mereka itu mengakui bahwa Tuhan itu satu Esa monotism nah kenapa menjadi berubah satu tiga atau tiga dalam satu itu karena ada perubahan makna tadi bahwa Bapak Roh dan itu tadi yang membuat dasar keimanan Anda itu menjadi berubah permasalahannya itu bukan pada dalam kurung atau di luar kurung tambahan atau tidak tambahan masalahnya dia merubah merubah dasar keimanan Anda nah terus kemudian sebenarnya tidak ada perubahan dasar keimanan kita nah Bang Abu baik-baik itu sebenarnya hanya-hanya untuk memudahkan untuk memudahkan kita mengerti tentang bagaimana Allah itu seperti itu tetapi kita tetap Allah kita Esa yaitu Tuhan Yesus Kristus cuma satu Allah kita Esa yaitu Tuhan Yesus Kristus teman-teman saya tadi sudah salah dengar pertama ya dia bilang keluaran saya bilang keluurahan apakah yang kedua ini juga saya salah dengar atau gimana salah ngitung bukan salah dengar Bapak Abu salah ngitung satu tambah satu enggak Allah kita itu Esa yaitu Tuhan Yesus coba dengarkan dimana Nabi Musa Daun Yesaya bahkan Yesus sendiri memahami bahwasannya Allah itu Esa dan Tuhan itu Yesus coba Bang Abu kalau terkait itu itu kan sudah ada nih sudah dijelaskan secara keseluruhan dari seluruh Isa Kristen bakal mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya tidak tanya orangnya saya tanya yang mereka baca itu yang ditulis menurut Abang itu oleh Musa coba dibuka ulangan 435 ulangan 6 nomor 4 ulangan 32 nomor 39 apakah Musa memahami bahwasannya Tuhan Allah itu Esa dan Tuhan itu Yesus coba kalau berdasarkan pandangan kami mereka memahami mereka sudah memahaminya karena oleh iman mereka diselamatkan artinya mereka sudah tahu tentang Yesus Kristus itu sendiri aduh satu orang Yahudi saja yang mengaku Yesus itu Tuhan ada gak ada gak ada bertepuk sebelah tangan jadi setiap orang Yahudi yang mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan sudah pasti dia marah nanti orang Yahudi Pak Solomon pantesan orang Yahudi marah kayak gini ya bang di ulangan 4 nomor 35 disitu dikatakan engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan lah Allah tidak ada yang lain kecuali dia dimana Tuhan Allah itu Esa Tuhan itu Yesus mana coba ya bang Billy ini ada pasienmu bang Billy ya otw ke sini bang Billy ya oke saya mau jawab ya kita untuk jawaban tersebut saya merujuk saja ke Abraham disini coba baca di kitab Yohanes di kitab Yohanes itu dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa Abraham telah melihat harinya dan ia bersuka cita artinya setiap orang eh setiap tokoh-tokoh alkitab yang ada di perjanjian lama yang telah disebutkan satu persatu itu mereka sudah tahu tentang Yesus Kristus itu sendiri bagai hal senada hal senada bisa kita lihat juga di Yesaya 9 ayat 6 bahwa Yesus Kristus akan disebut Allah begitu Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja Ramai seperti itu jadi memang berdasarkan pendangan kami para nabi mulai dari nabi Musa sampai nabi Yeskiel itu mereka memang tahu tentang Yesus Kristus bahkan Abraham juga tahu nah hal ini tertuang juga di kitab Yohanes dimana Yesus berkata bahwa Abraham telah bersuka cita karena melihat harinya seperti itu Setabu Setabu Hadid iya iya saya lagi lihat Yesaya yang dia bawakan tadi makanya disini saya ada cari juga bantahnya di dalam kitab Yesaya itu sendiri saya boleh nambahkan sedikit boleh Pak Salomo yang setahu saya Yesus itu tidak mau dipertuhankan ya Pak Salomo yang setahu saya yang dulu itu memanggilnya Yesus itu Tuhan bukan Tuhan Tuhan kenapa kok dijadikan Tuhan Tuhan dengan Tuhan itu berbeda yang asal Pak Salomo tahu Yesus tersebut adalah yang aslinya itu adalah Isa alai salam nabi kita seorang muslim dan Yesus tersebut adalah persujud kepada Allah ini Pak ini mungkin namain aku tambahkan sedikit ya jadi kita bisa baca juga tentang Yesus Kristus di Yohanes 16 ayat 23b disini juga kan Yesus sendiri yang berkata aku berkata kepadaku sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak akan diberikannya kepadaku dalam namaku artinya jika kita menyembah kepada Yesus Kristus sama juga dengan kita menyembah kepada ala Bapak itu sendiri jadi tidak ada karena hal ini sudah sama hal ini sesuai dengan Yohanes 16 ayat 23b Yesus tersebut menyuruhkan menyembah Allah bukan menyembah Yesus tersebut Bapak menyembah Yesus tersebut dia memanggil menyuruhkan menyuruh Tuhan bukan Tuhan 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 Yesus Tuhan bukan Tuhan benar sekali karena itu bukanlah tugas Yesus yang tugas akan menginformasikan tentang hal itu adalah roh kebenaran karena kenapa Yesus belum menginformasikan tentang itu karena kami belum sanggup untuk menerimanya seperti itu tetapi roh kebenaran yang diutus oleh Yesus Kristus itulah dialah yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran seperti itu terima kasih ya Gabriel dengan roh itu berbeda juga roh ya itu itu Gabriel malaikat malaikat dengan roh yang disambung dengan Yesus itu berbeda ya Pak Yesus tersebut tidak ada roh akan mati Bapak dan sedangkan roh itu kalau pergi tidak nyambung dengan sama seperti yang saya sudah jelaskan bahwa memang benar adanya Yesus menginformasikan dari seluruh kitab dari seluruh firman yang ia sampaikan bahwa memang dia adalah anak manusia dia adalah utusan itu sendiri bahkan dia berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah Yesus sebagai utusan dan ala satu-satunya Tuhan gitu sebentar saudaraku izin 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 sebentar di bawah ada Bang Askoy saudaraku ini mu'alaf Alhamdulillah beliau sudah dua mingguan ini bertanya katanya apakah roh kebenaran ciptaan Allah sendiri atau gimana silahkan Bang Sela atau Bang Salomo tapi Bang Sela dulu Bang Salomo ya kasih waktu Bang Sela belum dari tadi oke baik terima kasih menarik sekali ya sebelum saya berbicara izinkan saya menjelaskan pemikiran saya tidak mewakili orang Kristen tetapi masih berkaitan tapi tidak mewakili semua orang ya hanya pemikiran kita sendiri dan juga saya bukan alih kitab alih Torah atau alih apalah tapi mohon maaf Bang Sela ini Bang Sela ini punya roh kudus tidak pastilah iya soalnya takutkan kata-kata orang Kristen ini yang bisa bahas Bible ini orang-orang yang punya roh kudus kalau punya silahkan 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 ya karena kita masih hidup kita punya roh dan itu semuanya pasti roh kudus kalau saya punya roh kudus tidak Bang Sela punya lah hanya Bapak belum mendengarkan roh kudus yang berbicara lanjut lanjut oke terima kasih saya suka disini karena santun sekali saya menarik berkaitan dengan apa ya apa namanya